Pemerintah yang mengeluarkan kebijakan atau terpul tentang aplikasi Gojek ini, itu sangatlah menjadi beban bagi kami. Ketika tarif dinaikkan dasar bawah dan dasar atas, itu sebenarnya membuat kami menjadi risih. Kenapa? Tarifnya naik, kebutuhan dari konsumen itu akan menurun. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika tarifnya sudah diperlakukan oleh pemerintah, pihak aplikator atau dalam hal ini manajemen Gojek, itu memangkas insentif kami dari Rp110.000 menjadi Rp60.000. Secara logika, upah perburuhan di Punci Anak Aja sudah berapa? Orang buru kasar aja sudah Rp80.000, sedangkan kami harus Rp60.000. Ketika dia berjalan, dia keluar dari pagi sampai malam, itu paling dia bisa dapat Rp14.000. Rp14.000 apa harus pulangkan buat anak istri hanya Rp15.000. Dan kedua, kos yang dikeluarkan oleh teman-teman ini kan ada untuk bensin, ada untuk makan minum, ada juga untuk operasional yang lain. Jadi secara manusiawi ini tidak wajar. Nah inilah yang menjadi tuntutan kami pada hari ini. Dan kami minta juga buat pihak manajemen kalau memang itu memberikan sebuah kebijakan hadir di tengah-tengah kami untuk menyampaikan itu selaku ini. Terima kasih. Jangan sepihak gitu. Selama ini gak pernah? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah ada. Oke, itu langsung saja. Pak, izin nama lengkap, Pak? Nama lengkap saya Samuel Solisa. Sebagai? Sebagai koordinator teman-teman dari seluruh para driver. Driver yang ada di Punci Anak. ведatnya set bal, boleh. Walmart. Uitra. Terima kasih.